Oke guys, balik lagi di final PPI e-sport gaming competition 2021 And this is the large match of this competition Bener gak ya, Ani? Bener banget, ini adalah final Dimana 9 tim akan merebutkan tahta Betul, satu juara Satu juara, hanya satu Nampaknya sih Hanya satu, betul Karena kalau juaranya cuma juara pertama, juara kedua ya Sama aja udah dianggap, yaudah lu kalah Iya gak sih? Iya sih, pasti semua orang pengen jadi yang pertama sih Gak mungkin kan pengen jadi yang dua Betul banget Jadi guys, ini bakal jadi pertandingan yang super duper seru banget Dan pastinya bakal cukup menegangkan ya Karena kita gak tau nih, performa dari masing-masing timnya ini akan gimana ke depannya Dan kita bisa lihat, sekarang ini udah ada map di Mapnya itu mengarah ke titik-titik yang cukup seru sih Aku rasa, kalau misalnya ya, kalau orang pada ngambil di Pekado atau di Los Leones Itu cukup akan seru Atau bisa ngambil di El Pozo Kita lihat Bagaimana penyebaran Para pemain Kita lihat tim 7 sudah turun duluan Isu soalnya tim 4 Nampaknya tim 7 akan mengambil ke arah El Pozo Kita tunggu Mulai banyak yang turun Di daerah Cumacera Nampaknya banyak pemain yang akan mengincar Kompon di daerah Power Grid Pekado Maupun San Martin Nampaknya semua sudah turun Sudah mengambil komponnya masing-masing Dan tim 7 nyaman di El Pozo sendiri Tidak diganggu Nampaknya mereka akan bermain secara aman lagi nih ya Tapi yang akan ada sedikit titik crush Yang akan crush saya rasa Yang gue rasa sih yang ada di daerah Pekado Power Grid Dimana ada 3 tim yang akan berkumpul disini Mari kita saksikan Dimana Sang pemenang Di semifinal sebelumnya Yaitu tim 1 Akan bertempur Dengan Tim 8 Serta Tim 9 Tapi tim 9 sama tim 8 Jaraknya deket banget sih Betul Mereka masih berlari Berlari Lari aja dulu Lari Lari Dari tim 8 Karena bahaya banget Kalau tim 8 punya senjata Udah selesai Oh Sudah ada spray Sudah ada spray Dikejar saja Dikejar Tim 9 Sudah terkenok di awal match Cepat sekali ya tadi Harus dipulang Harus dipulang Intensitas peperangan Sudah mulai meningkat Jadi Kita akan menyaksikan Pertandingan yang lebih seru Di final match kali ini Betul sekali Kita juga bisa Kita juga bisa lihat nih ya Permainan dari masing-masing Permain tuh Nampaknya tuh Statingnya masing-masing gitu ya Oh Disamperin Disamperin Tim 8 Dirush Dirush Gak dikasih ampun Gak dikasih ampun Gak dikasih ampun Sakit sekali Habis 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 Tim Sembilan Yang sebelumnya Sudah digadang-gadang Akan bisa mendapatkan gelar Jumlah Karena Tadi kita lihat di match semifinal Dia begitu bagus permainannya Bertempur dengan tim 1 Tapi dia harus pulang di awal Dia harus tusun Tusun nih ya Tusun banget nih Sayang sekali Kayaknya tim 8 Sudah mengatur taktik yang lebih baik Sehingga benar-benar on fire Di awal-awal match Betul Ini benar-benar tidak terprediksi ya Mereka ini jadinya bakal seperti apa gitu ya Iya Benar sekali Karena udah nentuin banget Kalau kita gak all out ya Udah kita bakal selesai Kita saksikan lagi Dari tim lain Masih Mencari posisi Mencari compound Titik yang aman Dan kita lihat Tim 3 Menampil di arah Impala Nyaman Nyaman sekali Tapi jauh dari zona Dan kita bisa saksi Yang berada di dalam zona Dan sisanya di luar zona Ada tim 7 Tim 4 Tim 1 Dan tim 8 Sangat seru ini Saya sangat menantikan Rnvrdigimon Akankah dia beraksi kembali Di match Final Kali ini Masih mencari lootingan Nampaknya belum puas Dengan senjata Uzi Di kiri Apa ya di kanannya itu ya M4 kah Oh Barrier Masih mencari Mencari Tronsi juga Masih memantau Nampaknya dia yang Jago mantau Nih Gimana menurut kamu Bener banget sih ini Ini mereka pastinya nih Masih Banget Banget Main aman Jadi mereka masih Bener-bener Gak pingin gitu ya Kehilangan Satu kesempatan pun Untuk Dapetin Lootingan yang terbaik Betul banget Karena balik lagi Pertandingan final Menentukan banget Betul banget nih Tapi kira-kira Di pertandingan final ini Menurut lu nih Siapa yang bakal jadi juara nih Sulit Kalau gue rasa ya Karena kalau melihat Kalau kita berkaca Dari match sebelumnya Tim satu On fire Tapi Tapi sekarang Kita gak bisa berdasarkan Match sebelumnya Karena kita lihat aja Di awal Cheese Milk Mengumpulkan Empat kill Meratakan Tim sembilan Betul Dan memulangkan mereka Ke lobby Dengan segera Cukup menyedihkan ya Tapi memang Ini lah Yang dinamakan Match Pertandingan Harus ada yang dipulangkan Betul sekali Masih mengumpulkan Lootingan Oh Kepencet kayaknya Apa Mancing deh Waduh Dia mancing Jangan-jangan dia mancing Supaya nih Orang-orang di sekitarnya ini Yang nyamperin Padahal dia udah Pasang trap disana Betul Mancing apa? Mancing keributan Betul Betul Ini tuh Orang-orang yang kayak gini Ini bener-bener Minta apa ya? Minta disamperin Samperin dong Kalau gitu Aduh Tapi ini akan Jadi posisi yang cukup Berbahaya ya Kalau misalnya Dia melakukan hal yang itu Dan dia posisinya Sendirian Bener banget Karena ini bakal Sangat merugikan gitu Buat timnya Karena satu nyawa Disini tuh Ini bener-bener Apa ya? Berarti banget gitu Buat di akhir nanti Antara Tiga Empat lawan empat Sama tiga lawan empat Ini tuh berasa banget Jadi Kalau bisa Sebisa mungkin Harus tetap stay Untuk kita gak terbunuh Di awal-awal Supaya kita tetap bisa Mempertahankan Tim yang ada Melaju sampai akhir Pandingan yang ada Betul Karena mau gak mau Ini Sudah menentukan Siapa yang akan Keluar menjadi Pemenangnya Jadi mau gak mau Harus all out aja Last game Kita gak bisa nahan Kita harus All out Keluarin semua yang terbaik Betul Antara mulai ada pergerakan Mulai bergerak Saya menunggu tim 8 Apa yang akan dia lakukan Akankah dia menjadi juara Akankah dia yang memenangkan match Kali ini Gimana Ini tim 8 Ini sebenernya Diam-diam Menghanjutkan Waduh Bukannya itu yang Paling mantep Diam-diam Menghanjutkan Diam-diam Menghanjutkan Ini Mainnya Slow-slow Tapi tiba-tiba Boom Ya Intinya sih Gak usah terlalu Barbar Bukannya 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 Janganidup Oh or Mereka nampaknya akan bergerak Tim 4 akan bertemu dengan tim 1 Cukup menarik Kita lihat apa yang akan terjadi Oh nampaknya tim 1 sudah mengincar Air drop Mengumpulkan senjata terbaik Karena memang match terakhir Mau gak mau harus Harus yang terbaik Kalau gak ya Bahaya Betul banget Ini bener-bener udah gak bisa nih ya Menamanya main-main Ataupun kayak Ya sekedar iseng-iseng aja Coba-coba Karena ini bener-bener udah jadi pertandingan terakhir Buat mereka menentukan siapa yang akan jadi juara di depan sana Dan pastinya mereka semua menginginkan untuk menjadi juaranya Betul banget Masih dipantau Pantau ya dulu terus Pantau lagi Nyari posisi musuh Masih belum ketemu Ganti jendela Ganti jendela Atau ganti apa Ganti jendela nampaknya Masih pantau Masih nyari Masih banyak yang bermain aman nih ya Sampai saat ini nih Tapi nampaknya mereka sudah menuju ke arah zona Betul Karena zona memang Lagi-lagi harus diingatkan bahwa zona ini udah semakin lama Semakin Mengecil gitu ya Jadi memang gak bisa nih Stay di tempat yang sama lama-lama Betul Mau gak mau harus berpindah Betul Berpindah ke Lain hati Eh lain hati lagi Fokus dong Kompon lain maksudnya Kompon lain Betul sekali Makin malem nih kayaknya makin ngantep kayaknya Makin serai Makin serai Makin serai Kita lihat tim 2 Oh Nyarap Masih sempet-sempet pake klakson Wuduh Jagoan nih Nantangin Kalau mungkin dia mau notice gitu Oh iya kita mau lewat Kita mau lewat Keren juga sih caranya Biar dinotis Biar dinotis Tapi emang harus begitu Kalau biar dinotis Oh iya Asal gak kena ghosting ya Oh Apa tuh ghosting kakak Masih bisa kita lihat disini Ada tim 4 Yang udah mengamankan tempat mereka Bener banget Mereka masih Udah memantau dari atas Kompon yang ada Udah gini aja Kerjaannya Mantau aja dulu Mantau aja Menang kalau dia Nanti Yang penting kita pantau dulu Tapi nampaknya Sudah akan ada pertarungan Kita lihat Betul sekali Hydra Mengatur posisi Ancang-ancang Masih mencari Tapi kita bisa saksikan di map Semua tim sudah mulai bergerak Menuju ke arah zona Betul Kan memang zona lagi-lagi Sudah semakin mengecil nih ya Jadi memang Oh sudah Terpantau dengan jelas Oleh tim nomor 2 Nampaknya itu tahun 1 Tapi nampaknya belum dispray saat ini Baru hanya dipantau Oh ada mobil jambing deh Tadi Bisa kita lihat ya ini pergerakan mereka tuh Bener-bener hati-hati Banget Mau gak mau Finau soalnya Betul Gak boleh Main ngasal Gak boleh Barbar Ya boleh Barbar lah Tapi Tapi masih masuk logika ya Masih dengan Betul Masih dengan tahap-tahap Tapi Tapi nampaknya Aura Ryu Mencari Mana nih Mana nih Mana nih Gue cari nih Disusul oleh timnya Masih mencari dimana Nampaknya mulai Mulai memanas Betul banget Mulai memanas Mulai memanas Hydra sedang Berusaha mengamankan posisi Tapi Tapi kita lihat Nampaknya dia akan bertemu dengan Tim lain Di posisi ini Betul sekali Lagi-lagi bisa kita lihat nih Mereka semua tuh berusaha Mengamankan posisinya Di dalam zona yang ada Oh Kita lihat Terjadi Perperangan Perperangan sudah mulai Dengan tim tujuh Wah Tipis sih ini Tipis sih Tipis banget sih ini Tapi siapapun nih Yang akan menjadi juaranya nih Nanti nih Kedepannya nih Oh kita lihat Kita lihat Kita lihat Mulai menyepre Mulai menyepre Saya suka banget sama Posisioningnya tim satu ini Mereka itu bermain rapih Betul sekali Perlaku Baik sekali Hydra Tapi fronsi sudah terkena Oh Tidak bisa dipungkirin Jadi atas Cantik sekali Hydra Terkena Hebat sekali Hydra Tapi Hydra Sudah berusaha Menyelamatkan temannya Betul Hydra sedang Dilema Menyelamatkan Yang mana dulu nih Menyisakan Digimon Seorang diri Berhadapan dengan Tiga pemain Oh Oh Dari atas Bawah Kanan Atas Bawah Kanan Kiri Semua Semua sudah Dipantau Oleh tim Tujuh Sulit Cukup sulit Cukup sulit Posisi dari Digimon Oh di bom Saja Lemparan bom Dari tim tujuh Tapi nampaknya Digimon masih bisa Mengatasinya dengan baik Nih ya Bedul sekali Sfj Manggu Tapi agak sulit Untuk game tujuh Karena hanya Menyisakan Dua Player Dalam gudang Oh Pertarungan Pertarungan Antara Sfj Manggu Manggu Melawan Melawan Hydra Masih Dicari Masih Dicari Masih berusaha Mengamankan posisi Hydra Masih Mantau Dari luar Masih Cukup Menegangkan Betul Menegangkan Sekalinya Karena Emang gak mau Oh Nampaknya Digimon Sudah Mengetahui Letak Tipis Tipis Sekali Sangat itu Terumai Terimakasih Oh Digimon Kayaknya udah Tau Digimon Tapi Digimon Tiner Nih Dia masih Oh Aduh Udah dibakar 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 Rata Kenuk Rata Semua Performa Yang sangat Baik Luar Biasa Tim Satu Ini Rata Tapi Kita Nampaknya Melewatkan Satu Hal lagi Dimana Tim Delapan Sudah Meratakan Tim Lima Menambah Punya Kill Seperti Yang tadi Saya udah Bilang Ini Memang Menarik Tim Delapan Pelan Pelan Tapi Dia Sangat Menghancurkan Main Aman Tapi Luar Biasa Mereka Performa Dia Mau Nggak Mau Harus Banget Sih Kalau Mau Berusaha Mengejar Titel Juara Betul Cheese Milk Sudah Mengumpulkan Lima Kill Dan Tim Delapan Sudah Mengumpulkan Delapan Terbanyak Saat Ini Untuk Pertandingan Final Cheese Milk Masih Berlari Masih Berusaha Mengumpulkan Loot Tingannya Nampaknya Mereka Mereka Bergerak Atau Masih Menunggu Zona Nampaknya Mereka Akan Segera Bergerak Mencari Korban Korban Selanjutnya Ini Karena Kita Bisa Lihat Sisa Tinggal Enam Tim Dari Delapan Tim Yang Tadi Bermain Sudah Mulai Menipis Dan Zona Sudah Mulai Bergerak Kembali Semakin Mengecil Menguntungkan Tim Tiga Mereka Juga Harus Mencari Rotasi Yang Terbaik Enam Dan Tim Delapan Ini Yang Saya Tunggu Dimana Tiga Tim Akan Bertemu Di Elpozo Daerah Elpozo Device Gue Kentang Masih Mencari Posisi Masih Berusaha Menyelamatkan Posisi Karena Mereka Berseberangan Dengan Tim Satu Tim Satu Betul Sekali Dimana Tim Satu Ini Memang Kita Sudah Melihat Cara Bermain Dan Cara Mereka Posisi Sangat Tawat Bagus Sangat Tawat Baik Rapi Banget Rapi Banget Luar biasa Nampak Tim Tiga Akan Berpindah Mencari Kompon Lainnya Benar Sekali Mereka Berpindah Mencari Kompon Lainnya Menghindari Perang Terlebih Dahulu Dan Mungkin Yang Akan Terjadi Tim Delapan Akan Bertemu Dengan Tim Satu Betul Sekali Saya Juga Pemain Viraset Seperti Itu Tim Bakal Bertemu Sama Tim Satu Nih Nanti Tapi Kita Belum Lalu Sih Kita Lihat Lihat Nanti Nanti Gimana Gimana Kedepannya Zona Mulai Bergerak Kayaknya Belum Masih Tapi Semua Tim Sudah Berada Dalam Zona Kecuali Tim 6 Tim Betul Tim 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 Masih Bermain Aman Sepertinya Mereka Masih Belum Ingin Masuk Kedalam Zona Nampaknya Tim Masih Berusaha Menjaga Posisi Klasemen Betul Bisa Kita Saksikan Juga Masih Belum Memekil Musuh Tapi Juga Masih Dalam Dengan Squad Yang Lengkap Ya Menarik Kita Akan Saksikan Tim 6 Seperti Apa Menarik Sekali Karena Bisa Jadi Paling Lama Masuk Zona Juga Belum Menentukan Apakah Dia Akan Jadi Orang Yang Pertama Kali Mati Tapi Poin Yang Harus Diingat Sama Tim 6 Tersendiri Adalah Jangan Sampai Mereka Kena Zona Karena Ini Kalau Zonanya Kena Ini Sakit Damagenya Dan Mereka Kehilangan Banyak Darah Bisa Betul Apalagi Sekarang Zona Keberapa Ke 4 Ada spray Betul Oh Benar Sekali Tim Satu Akan Bertemu Dengan Tim Delakapan Hewet Banget Banzai Akan Banzai Akan Bertemu Dengan Hydra Betul Ini Dua Dua Pemain Yang Cukup Baik Nampaknya Dari Kedua Belah Tim Tapi Nampaknya Tim Satu Harus Membagi Fokus Mereka Karena Disamperin Oleh Tim Dua Di Posisi Atas Ada Tim Tiga Juga Wah Kacau Wah Jangan Sampai Tim Satu Tersandwich Bahaya Pilihannya Mereka Mengganti Posisi Kompon Atau Mereka Membagi Timnya Ke Segala Penjuru Betul Tapi Kalo Lu Udah Diposisi Mereka Kira 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 Apa Yang Lu Lakuin Nih Kalo Gue Sih Ya Karena Ini Kan Sebenernya Main Tidak Main PUBG Tapi Bener 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 Kayaknya Hydra Sudah Keluarin Tebakan Hydra Sudah Ngeliat Hydra Sudah Mulai Spray Sudah Sudah Oh Nampaknya Terbakar Tapi Masih Belum Oh Tim 4 Tim 4 Spray Spray Terus Dari Hydra Spray Terus Dari Hydra Gak 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 Dikasih Kendor Gak Dikasih Kendor Gak Dikasih Kendor Gak Dikasih Kendor Tidak Luar biasa Tidak Gak Gak Dikasih Kendor Gak 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 Betul Kali Lagi Lagi Dispray Lagi Gak Dikasih Kendor Ada serangan Balik Dari Tim 4 Serangan Oh Mobilnya Sudah Diledakan Tapi Tim 4 Sudah Bangun Tim 4 Sudah Out MRS Infogin Yang SS Terkena Tapi Dia Bahaya Bahaya Kalau Mobil meledak Udah Selesai Selesai Sudah Tamat Lah Dia Terus Uw Balasan Temakan Dari Hydra Untuk Mengalihkan Perhatian Karena Bomb Asap Sorry Karena Asap Nggak Mencapai Smoknya Ah Selesai Selesai Sudah Kayak Masa Kali Tapi Hydra Luar biasa Dari Sejait Gak Dia Kendor Luar biasa Lagi On On Fire Sebelumnya Kita Lihat Di Semifinal Digimon On Fire Tapi Kali Ini Hydra Bener-bener On Fire Betul Sekali Kayaknya Dia ngulet dulu Nih Habis Puruhnya Kayaknya Oh Apa Itu Apa Itu Apa Itu Pastinya Dia Akan Berusaha Semaksimal Mungkin Sih Buat Tim Tim Tiga Masih Dari Di Kompon Yang Sama Lampak Hidra 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 Terus Spray Terus Spray Mas Sakit Bekali Menisahkan Satu Terus Terus Tajam Tajam Menang Tajam Selal Tapi Nampak Hidra Teramal Sudah Dibangun Sembok Smoke Yang Tebal Oleh Tim T4 Berusaha Mencari Tapi Kayaknya Udah Nggak Bisa Lari Kemana Mana Matanya Hidra Matanya Hidra Sudah Belum Apalagi Kalau Digimon Ditambah Digimon Bener Digimon Udah Berusaha Bantel Bahaya Luar Biasa Kita Bisa Lihat Ini Digimon Juga Tampaknya Nih Oh Aduh Wah Terkena Hit Terkena Hit Terkena Hit Sekali Harus Harus Matur Posisi Harus Matur Posisi Hidra Masih Kendor Hidra Masih Kendor Betul Tapi nampaknya Hidra ini Harus Sedikit Menahan Karena Pelupunya Sudah Mulanya Menipis Nih Nampaknya Fin Fin Nampaknya Kita Melewatkan Sesuatu Fin Apa Nih Tim Delapan Hanya Menisahkan Satu Pemain Terakhir Waduh Sayang Hanya Menisahkan S Terima Kita Kelewatan Sesuatu Tim Tim Delapan Yang Gidang Gidang Akan Menjadi Juara Ternyata Hanya Menisahkan Satu Pemain Wow Gak disangka-sangka Tinggal Satu Pemain Bisa kita Lihat Juga Ada Tim Satu Yang Sedang Bertemu Kayaknya Sama Tim Tiga Dan Mereka Juga Berhadapan Sama Tim Dua Juga Posisi Yang kurang Menguntungkan Sebenarnya Untuk Tim Satu Tapi Saya rasa Hidra Dan Kawan-kawan Akan Bisa Mengatasi Ini Dengan Sangat Mudah Betul Sekali Lalu Disini Kita Lihat Tim Dua Sedang Berusaha Mencari Posisi Dimana Tim Tiga Berada Betul Sekali Ini Tim Satu Juga Masih Mantek Wow Dilihat Disini Bisa Kita Lihat Ada Hydra Dia Lagi Mantek Tim Enam Ini Tim Enam Masih Di Luar Zona Tapi Sudah Terpantek Oleh Hydra Ini Matanya Hydra Hebat Sekali Gak Akan Dikasih Amun Sama Hydra Betul Tampaknya Tidak Ada Harapan Untuk Tim Enam Sulit Sulit Mereka Sudah Berada Di Luar Zona Walaupun Mereka Sedang Membangun Tembok Sembok Tapi Saya Rasa Kurang Untuk Mengalihkan Pandangan Dari Hydra Betul Sekali Tapi Memang Ini Posisi Dari Tim Satu Sangat Gak Enak Wow Anyway Ini Dari Tim Dua Lagi Berhadapan Dengan Tim Empat Dispray Langsung Oleh Tim Dua Tidak Dikasih Amun Sudah Hampir Kenok Tadi Tipis Tipis Betul Tipis Sekali Kita Lihat Disini Ada Tim Tiga Tim Tiga Tampaknya Mau Ngerush Tim Tiga Mau Ngerush Ternyata Gagal Sangat cantik Permainan Dari Tim Satu Betul Sekali Makanya Ini Menyebabkan Kita Gak Boleh Terburu Buru Kembali Lagi Tim Tiga Lagi Dan Tewas Lagi Tim Tiga Menyisahkan Satu Pemain Dan Rata Tim Tiga Rata Rata Tim Tiga Betul Berarti Ini Menyisahkan Masih ada Empat Tim Masih ada Tim Satu Tim Dua Tim Delapan Masih Satu Orang Lagi Dan Masih ada Tim Empat Disini Kita Bisa Lihat Tim Satu Sudah Mencari Posisi Tim Dua Masih Langsung Spray Langsung Spray Langsung Di Gimon Kali ini Damage Yang cukup Dalam Masih Belum Bisa Knockout Tim Dua Masih Dicari Lagi Di Gimon Dari Gimana Lokasi Kemudian Pergerakan Lain Dari Pemain Dari Tim Satu Betul Ini adalah Strategi Rotasi Yang Sangat Baik Ya Nampaknya Dari Tim Satu Rapis Sekali Saya Rasa Betul Mencari Dimana Posisi Tim 8 Dan Nampaknya Zona Sudah Semakin Mengecil Permainan Akan Semakin Cepat Dari Sini Kembali Lagi Hydra Kembali Mencari Hydra Benar-benar Haus Banget Haus Akan Kill Betul Di match Kali ini Hydra Benar-benar On Fire Sepertinya Dimana Saya Kira Di match Sebelumnya Digimon Yang Sangat On Fire Di pertandingan Match Final Kali ini Juga On Fire Tapi Ternyata Sekarang Kita bisa Saksikan Hydra Benar-benar Sangat Membarah Betul Sekali Bisa Kita Lihat Disini Tim 8 Nampaknya Masih Berusaha Untuk Mempertahankan Sudah membangun Tembok Smoke Dia berusaha pergi Soalnya posisi dia Udah gak menguntungkan Betul sekali Terjebib zona Gak dikasih ampun Oleh tim 1 Udah Nampaknya Tim 8 Harus pulang Nampaknya Harus pulang Gagal Gak bisa healing Benar sekali Posisi ketiga Sudah diamankan Setidaknya oleh Tim 8 Betul banget Kalian lihat Tim 2 Tim 2 Yang terlihat 2 orang Melawan Tim 1 Yang 4 orang Betul sekali Barusan Tim 1 Ada yang terkena Hit oleh Tim 2 Cantik juga Spray yang dilakukan Oleh tim 2 Kita lihat Pertandingan ini Akan dimenangkan Oleh siapa Siapa yang akan menjadi Winner-winner chicken dinner Di match kali ini Masih dibangun Tim 1 Betul Masih dibangun Tim 1 Tapi nampaknya Tim 1 Sudah menemukan Keberadaan Tim 2 Saat ini Sulit Mereka harus Kerenotasi Kalau gue rasa Betul sekali Tapi memang Jumlah tim 1 Ini sangat Menguntungkan Karena dimana Tim 2 Sudah tinggal 2 orang Namun tim 1 Ini masih lengkap Ternyata Sudah terlihat Keberadaan Tim 2 Awe tim 1 Dan Match has ended Luar biasa Sekali Tim 1 Dan kita Lihat disini Hydra Mengumpulkan 5 kill Kemudian Frost di 5 kill Dan 2 3 kill Sementara Digimon Tidak Melakukan Kill Sama sekali Betul Support yang sangat Baik Kerja tim yang Sangat baik Telah diberikan Oleh tim 1 Mereka memang Layak banget Untuk dapetin Juara 1 Juara 1 ini Karena memang Dari match Sebelumnya Juga mereka Sangat mendominasi Betul banget Betul banget Terima kasih Selamat datang 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 Dan tetap semangat Buat tim-tim lainnya Betul Mungkin kalian bisa Juara di Next Event Ya Oke Dan gue Josefin Dan gue Odi Kami pamit undur diri Sampai jumpa di Event-event Selanjutnya Salam olahraga Salam olahraga Salam olahraga